Hari ini, di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat yang tetap di Jalan Meden Merdeka Selatan di Jakarta, Busan ini kembali digelar aksi masa yang memprotes perhadaan pernyataan Presiden Amerika Serikat tersebut. Dalam aksi yang digelar pada pagi hari, yaitu pada pukul 9 pagi hari tadi dan berakhir pada pukul 11.30 waktu Indonesia Bahag ini masa yang menemakan diri aksi Bela Kalisina ini memprotes sejumlah hal diantaranya adalah mengutuk keras pernyataan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai buku kota Israel dan serta memprotes terkait dengan sikap pemerintah Amerika Serikat yang akan memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Tawafiq yang rencana akan dipindahkan ke Yerusalem. Masalah juga menuntut keras pemerintah Amerika Serikat agar segera membatalkan pernyataan sepihaknya terkait dengan Yerusalem. Pengakuan pihak Amerika Serikat ini dianggap dapat menghambat proses upaya perdamaian diantara kedua negara tersebutan itu masa juga menuntut agar pemerintah Republik Indonesia untuk segera merespon dengan kitaran politik dan juga diplomatik yang tegas dan menyatakan sikapnya di hadapan negara-negara anggota Tawafiq untuk menuntut agar Amerika Serikat segera membatalkan sikapnya tersebutan itu masa juga mengajak seluruh realmen bangsa untuk terus membela dan melukung secara nyata perjuangan kemerdekaan Palestina. Dalam aksi yang digerak pada hari ini juga dihadiri prokonasional diantaranya adalah Presiden Partai Keadilan Sejahtera Maksud kami yaitu Soribul Iman yang juga sempat menyampaikan orasinya. Dalam orasinya tersebut Presiden PKS juga menyampaikan bahwa dirinya telah memberikan surat terbuka kepada Presiden Donald Trump agar segera membatalkan sikapnya tersebut. Setelah itu, dari aksi masa yang digelar pada hari ini juga berencana apabila sejumlah sikap protes yang disampaikan oleh musim sebetulnya tidak segera disikasi dengan positif maka pihak dari aksi masanya mengaku akan membuat sejumlah produk-produk Amerika Serikat yang berhenti di Indonesia. Dan saat ini, masa yang membuatkan diri sebetulnya tidak pernah menjaga Indonesia. Terima kasih telah menonton!